Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengatasi masalah IP kamera no link di NVR Head Vision. Mari kita mulai menyelesaikan masalah ini. Pertama, silakan pergi ke menu Configuration. Kemudian pilih Network untuk memeriksa apakah ada masalah dengan jaringan. Di sini kita bisa melihat bahwa jaringan normal, tanpa masalah apapun. Jika kita melihat status di platform akses, juga sudah online. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan NVR. Selanjutnya kita akan memeriksa menu Kamera. Kita bisa melihat bahwa alamat IP kamera saat awal ditambahkan adalah 192.168.1.110. Jika kita melihat di menu Network, kita bisa melihat bahwa alamat IP kamera sudah berada di jaringan yang sama dengan NVR. Kita akan cek status IP kamera dengan menggerakkan kursor MOS lebih dekat ke status tanda silang merah. Di sini kita bisa mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa Network Unreachable. Ini berarti bahwa kamera IP dan NVR tidak terhubung dengan benar. Yang bisa disebabkan oleh kabel yang terputus, konfigurasi yang salah, atau perubahan alamat IP kamera. Untuk menyederhanakan proses pemecahan masalah, kita perlu laptop dan SADP tool yang terinstall dan terhubung ke jaringan yang sama dengan NVR dan IP kamera. Selanjutnya kita akan membuka SADP tool. IP kamera seharusnya terdeteksi dalam SADP tool jika berada dalam jaringan yang sama. Namun saat ini tidak ada perangkat yang terdeteksi dalam SADP tool. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada masalah dengan pengaturan router atau koneksi kabel dari kamera IP ke NVR. Sekarang kita akan mencoba mengakses router modem untuk melihat pengaturannya. Masukkan Gateway ID modem router Anda ke browser, lalu login ke modem router. Setelah berhasil login, silakan periksa menu Network dan pilih LAN. Kalau kita lihat status LAN-LAN Isolation-nya aktif, yang kemungkinan menjadi penyebab kamera IP tidak terhubung ke NVR. Sekarang kita akan menonaktifkan LAN-LAN Isolation dengan tidak mencentangnya. Lalu klik Submit untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya kita akan kembali ke aplikasi SADP tool, dan sekarang IP kamera dan NVR sudah terdeteksi dalam SADP tool. Kemudian kita akan kembali ke menu kamera pada NVR. Di sini kita bisa lihat bahwa statusnya sudah jentang hijau, menunjukkan bahwa sekarang IP kameranya dapat terhubung kembali ke NVR. Untuk memastikan, kita bisa pergi ke menu Live View, dan selamat, sekarang IP kamera dapat terlihat kembali di NVR. Itu dia cara mengatasi masalah IP kamera no-link di NVR Decision. Baik teman-teman, saya kira video kali ini cukup, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe jika belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.